Hai hai semuanya gue Zeno, hari ini gue pengen lanjutin lagi game COVID Talk 2 Udah masuk hari ke-10 yang sebenernya gue udah record sebelumnya Tapi ternyata pas gue lagi mau ngedit file error audionya rusak Ya gitu lah pokoknya, jadi file udah bener-bener gak bisa diapapain Jadi mau gak mau gue harus main ulang Ya mudah-mudahan feelnya masih bisa kerasa kayak pertama kali gue main ya Sayang banget sih Yaudah kita mulai move on dan hari ini di hari ke-10 gue ditemani dengan minuman yang sama waktu pertama kali gue record yaitu Caramel Macchiato Waktu gue record pertama itu minuman gue kurang manis Jadi kayak kebanyakan air gitu Nah sekarang disini, aduh kok susah Nah sekarang disini gue udah belajar, gue tambahin bubuknya setengah Gue bikinnya itu jadinya satu setengah Terus gue kasih air Ya mudah-mudahan kali ini pas, kita coba Masih panas banget Nah lebih pas ini enak Nah sedep Oke kita masuk ke game-nya ya Kamis 28 September 2023 Seperti biasa kita akan baca 3 headline utama Yaitu mulai dari paling kiri bawah Kelelahan mental para elf itu nyata Ini cara menghindarinya Kelelahan mental Oke Kenapa? Karena mereka hidupnya terlalu panjang kah? Jadi ada kelelahan secara mental Pastinya sih Soalnya si Siapa tuh ya? Si Heidi aja kan dia hidup udah lama banget kan dia Kayak cukup kelelahan juga ya Dalam hidupnya ya Apalagi kan dia juga menyaksikan banyak banget Orang-orang di sekitar dia yang meninggal Ya kita bisa ngerasain sih Kalau itu bisa jadi salah satu faktor Yang ngebuat Kelalahan mental itu ada Terus di atas Robot diharapkan bisa memecahkan semua masalah Oke Nanti kalau robot udah bisa Mecahin semua masalah Terus abis itu robotnya berkuasa Nanti nangis Ya gak ada yang gak bisa sih Gak ada yang gak mungkin di dunia ini Menurut gue sih Apapun yang ada di film fiksi itu Mungkin aja bisa kejadian suatu saat Nanti gue gak tau 1000 tahun lagi 2000 tahun lagi 10.000 tahun lagi Gak tau Kita liat aja Tapi ya Mungkin juga gak kejadian Gara-gara Bumi udah keburuknya amat Juga mungkin aja Oke kita baca Berita yang paling besar ini Teknologi pengenalan gambar baru Tidak dapat membedakan Nom dan Dwarf Sebuah alasan Eh sebuah ulasan Parah juga ya Mereka gak bisa bedain Nom sama Dwarf Nom itu patung yang tanah liat Yang ada di taman Kan ya kalau gak salah Parah sih Sebelum mulai harinya Seruput lagi Makanya bisa langsung habis nih Yuk masuk ke harinya Selamat malam Tapi kita cek storynya dulu Seorang wanita pasti punya rahasia Ya seorang wanita emang pasti punya rahasia Tapi seorang pria juga punya rahasia Satu sama kok Selamat pagi semuanya Dan Apa ini pengar Pengar tapi rasanya luar biasa Wow Gue baru tau loh Artinya hangover itu pengar Gila Jadi belajar bahasa Indonesia Kita selama ini tau ya cuman Hangover ya Ya dia dulu Waktu itu hangover Habis mabuk gitu lah pokoknya Tapi rasanya luar biasa Oke kita lanjut ke atasnya Mirtle Baru aja menghabiskan 2 jam Melihat-lihat game di HP Game HP di App Store Game tiruan di dalam situ Luar biasa banyak Tapi App Store ya Eh App Store Iya ya App Store Gue Gue mikirnya Apple Store gitu Iya udah pasti banyak lah Terus Riona Tidak ada pengantaran hari ini Akan dilanjutkan kembali besok Apakah dia akan datang Ke cafe kita Kita tunggu aja nanti Yang pasti kita sambut Temu pertama kita Selamat malam Oh Georgie Selamat datang pak Apa kabar? Pak? Waduh Gak apa-apa Masal kerjaan Saya siap mendengarkan Kalau anda mau cerita Ada apa? Maksudnya soal patroli anda belakangan ini Oh gitu Bagaimana hasilnya? Apakah ada yang tertangkap di kamera? Cekikikan? Apakah warwolf bisa cekikikan? Ini mengarahkan ke kutil anak Begitu ya Jadi apa selanjutnya Ntar ada update lagi nih sepertinya Oh Lucas Kunci-kunci apa yang paling sulit dimainkan di gitar Tentu saja kunci Inggris Keras bos Oke Kita like aja ya Jokesnya ini beda sih Kalau yang bahasa Inggris itu kemarin Mungkin nanti gue selipin screenshotnya disini Jokesnya itu pokoknya Ada hubungannya sama friends-friends gitu Trompet gitu pokoknya Disesuaikan dengan bahasa tersebut sih Oke gue acungin jempol untuk hal ini Jadi jokesnya itu tetap relate ya Jadi apa selanjutnya Oh kenapa dengan mereka Apakah itu berarti para banshee juga termasuk bangsa peri Penampakan Pisapas gitu Hantu Semesta mendukung banget ya Begitu ya Eh Saya gak yakin saya mengerti Apalagi dia Ngebawa hal ini kan ke Tempat yang settingnya itu Di luar lagi kan Di Seattle Lebih Mereka tuh Sangat Tidak percaya hantu Karena ini kan yang bikin orang Indonesia Mereka menyelipkan elemen-elemen yang tiap hari itu kita peroleh sih Terus kita bawa ini ke Apa Orang luar negeri Mungkin mereka bakalan Hah Apa sih Atau gue aneh gitu mungkin Oh bener Pohon itu Bisa Bisa jadi Kok kamu tetap terlihat Eh salah Itu mau gue Bukan Eh iya Kenapa enggak Maksud saya Ada banyak jenis pelanggan yang datang kesini Beberapa dari mereka bahkan tidak berasal dari bumi Secara harafia Oke Ini kita tau ya Maksudnya siapa ya Nah bukan dari bumi Yang diincar-incar sama agent Jangan bilang begitu Setiap orang pasti punya kekurangan masing-masing Kalau anda tidak keberatan menceritakannya Boleh saya tau kenapa anda sangat takut hantu Baiklah Oh Oke Terima kasih telah berbagi dengan saya Apakah dia Takut karena Takut karena Apa ya Takut karena Di prank hantu kah Begitu ya Masuk akal Sepertinya anda sudah hampir memahami Saya turut sedih mendengarnya Ya bisa dibilang Sekarang saya sudah bisa mengenalinya dengan baik Buah 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 bener oh begitu apakah itu? apa itu berarti para pedagang kaki lima yang dia ceritakan? wow, sebenarnya kebetulan yang luar biasa ya? maksudnya? aduh 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 bener 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 ya, kalau anda mengurutkannya seperti itu tapi saya kira anda cukup andal dalam menghadapi hal-hal ambigu setiap hari mungkin sebaiknya anda ambil cuti dan tidur dengan cukup tidak, tidak apa-apa anda tahu seorang pelangganku menyarankan untuk menonton sebuah dokumenter topiknya adalah tentang minuman-minuman menarik dari seluruh dunia anda bisa menemukan semuanya dari yang biasa sampai yang luar biasa dari minuman lokal sampai minuman yang benar-benar spesial dan saya selalu terpikirkan tentang satu minuman yang mungkin menarik untuk anda semacam minuman untuk perlindungan terbuat dari kopi, madu, lemon, dan sedikit bahan-bahan lainnya ini kayaknya dokumenter yang direkomendasiin sama si Aqua ya kalau gak salah ya dari roh jahat dan kesialan seperti ya mungkin itu akan membantu menenangkan pikiran anda entah lah tapi saya mungkin akan membutuhkan korek anda ya minumannya harus dibakar oh ini minuman keren itu ya inget-inget saya pikir korek anda mungkin bisa memberikan tambahan sihir yang dibutuhkan dibandingkan menggunakan api biasa maksud saya kalau korek biasa itu magic plus 1 kalau koreknya si Georgi magic plus 10 iya 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 jangan lupa ya nanti kita harus kasih kalau lupa gue tadi kopi 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 madu lemon wih di keren banget ada api ungunya kayak itu ya apa sih kalau di naruto ameterasu bukan sih ntar gue salah lagi takut kita sajikan aja berasa kayak ini apa dibakar-bakar kayak vodka gitu kan menarik sih kalau masukin vodka dan sebagainya disini tapi gak tau dia bakalan cocok atau enggak yup minumannya spesial hanya untuk anda jadi jangan beritahu siapa oh sati hati saya tidak tau tapi saya akan bertanggung jawab kalau terjadi sesuatu jangan bicara seperti itu saya selalu senang membantu semampu saya oh oh waktu awal waktu di sebelumnya gue main ini namanya masih tanda tanya nih McQueen iya ini cameo dari game gitu lah pas awal-awal gue gak tau siapa terus gue searching akhirnya dengan kata kunci detektif McQueen sama eee Officer Dolly apa masalah apakah kalian saling mengenal nanti terakhir gue bakalan kasih tau lah game ini apa kami adalah teman sarapan siang oh branch itu bahasa indonesia kayaknya sarapan siang emang kan branch itu kan sikatan dari breakfast lunch kan kenapa gak dia bikin teman sarsi gitu teman sarapan siang tapi apakah si Georgie ini satu universe sama gamenya ini ya gue juga kurang tau sih saya akan menyimak saja saya akan menyimak saja saya ingat saya ingat saya ingat saya ingat Gue masih lama ini Tunggu Bukankah itu cerita dari film tahun 90 ya? Ghost title Aku juga belum nonton sih film itu Nah Peduli Orang-orang yang tidak aku kendal Apa sih dia? TLPD TLPD itu singkatan dari apa? Atau Tl? Kalau SBD kan si Adal TLPD Oh Tl itu kayaknya itu deh Twin Lake Twin Lake Police Department Kalau si Jorgy kan si Adal Sudah Tunggu Alkitab Lepas Tunggu 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 Gua pas awal gua kira si McWill ini John Constantine tau ga sih gara-gara pakaiannya Itu kan pakaian detektif rata-rata kayak gitu ya Oh udah Dada penyihir kopi Hati-hati jalan Orang-orang yang menarik Saya sangat senang mendengarnya Saya tidak berbuat banyak apakah anda akan bagi X aja Kalian terus kabari saya ya pak dan tetap berhati-hati Baiklah kalau begitu mungkin aku akan memeriksa persediaan dan Hmm Nonaryona selamat datang Bagaimana jalanan di luar sana Aduh Saya sudah bisa membayangkan gemacetannya Gak basah Saya senang anda disini Jadi apa ada yang bisa saya buatkan untuk anda malam ini Oke Teh lemon dengan sedikit madu Oke teh lemon sedikit madu Teh teh hijau Teh lemon sedikit madu Mimpi musim panas Kita gak ada barang apa-apa Kita langsung sajikan Sejangkir mimpi musim panas untuk anda nona Atau ada nama yang kami berikan untuk minuman ini Nah tinggal dikit banget nih minuman Gue habisin nanti Makasih kembali Ngomong-ngomong pak jorji baru aja pergi tadi sebelum anda datang Dia sedang memikirkan cerita anda waktu itu Dia sedang berurusan dengan banyak petunjuk yang tidak biasa dihadapi Alah itulah sekarang dia sekarang sedang bekerja keras Minta tolong apa Minta tolong apa Oke berarti kita next nya jangan lupa ya Kita ngasih kontak ya Riona ke Officer Giorgi Itu bisa dimengerti kok Itu bisa dimengerti kok Saya paham maksud anda Sudah gak apa-apa saya mengerti Menurut saya anda sudah banyak membantu loh Oh Oh enggak enggak apa-apa saya akan menyampaikan ini kepadanya Makasih kembali Mengesampaikan jalan nenek macet bagaimana kabar anda Anda tahu saya selalu bersedia mendengarkan Apa Apa Apakah itu hal yang baik atau hal yang buruk Oh Saya turut prihatin Oh tanda tanya Kenapa Kenapa Oh Ada kamer baik Timing gue minum tuh gak pas Nah nanti aja lah Nanti aja lah pas udah terakhir Begitu ya Ya udah berperhatian ya Jadi bagaimana rencananya Dan kenapa anda meragukan diri anda sendiri Oh Sepertinya begitu Tapi Anda bisa mengingatkan saya kembali Hanya agar saya tidak salah paham Apa itu You Gue udah record sejauh ini Udah terakhir kayaknya gue baru nyaduh sesuatu Nantinya udah di akhir gue baru bilang Benar, pantas saja rasanya tidak asing Kalau begitu, apakah anda akan mengikuti sarannya? Apakah itu sulit? Oh, apakah terjadi sesuatu? Apa? Sepertinya saya melihatnya Seperti biasanya Oh, oh iya Pasti dia benar-benar tenggelam dalam pikirannya Karena seperti itu semalam budayanya cukup deras Ya Bukankah akan lebih mudah untuk menampang taksi saja? Di tengah malam Benar juga Mungkin dia hanya belum ingin pulang Dan saya mungkin bisa salah Tapi saya kira dia tidak suka minum-minuman keras Minum-minum-minum-minumkan Begitu ya? Sepertinya tidak boleh jalan mulus ya? Nona Itu bagus Kayaknya gue tadi salah ya cara baca ya Masuk ya? Masuk ya? Masuk ya? Masuk ya? Masuk ya? Masuk ya? Benar, karena tidak seperti itu cara kerjanya Agar bakat saja sudah cukup, kita semua harus memiliki standar yang sama Mungkin karena mereka tidak melihatnya sebagai menjadi semua dan mengakhiri semua Daripada melihat diri mereka seperti hakim dengan kewenangan untuk menentukan nasib mereka sendiri Mungkin mereka hanya melihat diri mereka sendiri sebagai bukit-bukit yang harus ditaplukan atau dihindari Hanya masalah perspektif tentang di mana kekuatannya berada Dan karena itu ada baiknya mencoba dan mencari tahu apa yang cocok untuk kita Atau meminta pembimbingan Atau bahkan bantuan Nah, Rihanna Gak apa-apa kok Ngomong-ngomong salah tuan lukas Apa yang terjadi pada ya setelah dia menelpon Wah Eh, bukankah anda tinggal di Bellevue? 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 Gak tahu gue cara baca ya Begitu ya Bagaimana nyanyiannya menurut pendapat anda? Semoga dia tidak sakit Selain itu apakah dia baik-baik saja? Mengingat situasi yang anda gambarkan sebelumnya Maksud saya Mungkin itu yang terbaik Tapi bisa saja jadi menyenangkan sih Mengiriman larut malam? Di tengah malam? Enggak, enggak sama sekali kok Mungkin sedikit Saya semacam ingin tahu agar saya bisa memberitakan Pak Georgi tentang itu Putriya sangat suka pai Waktu mobilnya dirusak Pak Georgi berencana membeli pai untuk pesta keluarganya Tapi dia menghabiskan banyak waktu untuk membuat laporan dan cuacanya lagi buruk waktu itu Dan saat dia mendapatkan taksi Dia pikir semua toko sudah tutup Tapi dia selalu membanggakan dirinya sebagai penduduk Seattle yang asli Jadi saya bertanya-tanya Apakah mungkin dia sudah tahu soal itu? Disko pai Menarik Senang mengataui ya Terima kasih Mari kita kembali lagi ke ceritanya Kalian berdua pergi untuk membeli pai Kemudian Apa yang kalian beli? Aduh Saya merasa terhianati sungguh Double aduh Aku akan baik-baik aja Saran aja nih Segelas air hangat mungkin akan lebih baik untuk orang yang mabuk Kopi tidak terlalu baik dalam menjaga cairan dan mencegah pegar Eh pegar Pengar Pengar Oke Sekarang rasa sakit hati saya berkurang sedikit Dan apa yang anda pesan untuk diri anda sendiri? Blueberry Di hibiscus Bagus Mengesampikan soal teman teman Kombinasi yang menarik untuk sebuah pai Apakah anda menyukainya? Tentu Oke Dia akan pesan Hibiscus Blueberry Berarti ya Suatu saat nanti Di day day selanjutnya Benarkah? Kenapa? Gak apa-apa saya mengerti Benarkah? Bercakapannya pasti sangat menarik Ini minuman wangi banget dah Caramel Macchiato Bukankah anda juga kelelahan? Baiklah Apakah anda akan baik-baik aja? Gak masalah sama-sama Saya tunggu kedatangan anda kembali Saya tunggu kedatangan anda kembali Abis Oke day 10 udah kelar Sekali lagi ini gue record ulang Karena file bermasalah Bisa kayak gitu Tapi ya mulai dari day 10 ini Akhirnya gue pakai bahasa Indonesia Seperti itu bahasa Indonesia di gamenya Soalnya dia udah ada update waktu itu Dan abis itu day selanjutnya Bakalan kita pakai bahasa Indonesia juga Jadi dari day 10 ini sampai day terakhir Kita pakai bahasa Indonesia Oke tadi si Georgie Pak Georgie udah datang kemari Terus dia cerita tentang update Kasusnya dia Masih berjalan Masih dia cek-ceklah segala macem Banyak banget rintangannya Dan dia juga pikir masalah itu berkaitan dengan hantu Ya nanti kita tunggu aja Gimana kelanjutan ceritanya Terus kita juga bikinin dia minuman spesial Yang mana itu keren banget sih minumannya Terus juga tadi ada cameo dari dua karakter ya Si Detective McQueen sama Officer Dooley atau bukan ya Ya pokoknya mereka berdua itu dari karakter game The Dark Side Detective yang rilisnya itu tahun 2017 Gue liat gameplaynya sih seru ya Kayak tipe-tipe game yang gue suka banget untuk mainin Jadi mungkin kapan-kapan gue bakalan mainin Tapi gue gak tau itu direkam atau enggak Ya kita liat aja nanti Kalau rekam ya pasti videonya bakalan ada di channel gue Tapi kalau enggak berarti gue main sendiri gitu Ya gue cukup suka sih dengan gameplay The Dark Side Detective ya Kalau gue liat dari trailer-nya Apalagi kan dia juga bahasa itu tentang supernatural juga gak sih Soalnya dia kayak ada ghost-ghost juga gitu Jadi berkaitan arat banget sama si kisahnya Georgie ini Dan untuk bisa collab game ya Disini itu bener-bener keren sih menurut gue Bisa aja gitu loh masukinnya Cocok banget pas Dan gue gak tau juga apakah ada reference Covitox di gamenya si The Dark Side Detective Ya nanti kalau gue udah main pasti gue bakalan tau sih Ya itu dia salah satu cameo yang sebenernya gak relate sama gue Jadi waktu pertama kali itu gue mainin gue gak tau sama sekali sama karakter itu Jadi gue baru tau ya setelah gue search Detective McQueen dan Dooley Ya terus abis itu kita kedatangan Riona yang update tentang hubungannya dia sama Lucas kayak gimana Ya nanti kita juga tungguin aja cerita dia kayak gimana pada akhirnya Dan kenapa tadi gue sempat ketawa Karena biasanya gue kalau main Covitox itu gue gak pake green screen Jadi ini gue pasang green screen Aduh Jadi sebenernya gue ini nge-record game Covitox 2 Gue udah tamat sih mainin game Covitox 2 Nanti pasti di day terakhir gue bakalan pake green screen lagi dan gue baru yadar pas lagi record ini Aduh Ya udah lah ya gak apa-apa ya Tapi itu dulu untuk day ke-10 hari ini Thank you banget udah nonton Kita ketemu di dayd selanjutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax